Apa saja keterangan yang digali oleh penyidik terhadap Wulan Guritno hari ini? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Mas Nih Rahmawati Langsung dari Baris Krimpori, Jakarta Selatan. Dengan pemanggilan Wulan Guritno hari ini, apa saja yang coba digali oleh penyidik? Iya, untuk dari Wulan Guritno yang diperiksa hari ini, memang penyidik akan mendalami bagaimana maksud dan tujuan dari Wulan Guritno untuk mempromosikan judi online yang di mana ini dia promosikan pada tahun 2020 lalu. Untuk saat ini memang dari Wulan Guritno sendiri masih menjalani pemeriksaan di Baris Krim Mas Nih Rahmawati, di mana tadi dia memasuki gedung Baris Krim sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Dan tadi kami juga sempat melihat ada yang menemaninya, namun belum bisa dipastikan siapa yang menemani Wulan Guritno dalam melakukan pemeriksaan pada hari ini. Dari Dertipit Cyber Mabas Pori, Brekjan Adi Vivit menyebutkan bahwa pemanggilan ini merupakan pemanggilan kedua, di mana sebelumnya dari Wulan Guritno sendiri mangkir pada pemanggilan pertama dikarenakan tidak enak badan dan meminta untuk penjatualan ulang dan penjatualan ulangnya merupakan pemeriksaan hari ini. Dan juga Brekjan Adi Vivit menyebutkan bahwa pemanggilan ini memang untuk mendalami dan juga meminta kardifikasi kepada Wulan Guritno dan juga mendalami apakah ada tindak pidana pada kasus yang menjerat Wulan Guritno kali ini. Namun di sisi lain dari Wulan Guritno sendiri menyebutkan bahwa dirinya mengaku tidak mengetahui bahwa yang dipromosikannya itu merupakan judi online. Dia mengaku bahwa yang dia promosikan itu adalah game online, namun hingga saat ini memang pemeriksaan masih dilakukan. Dan juga dari Brekjan Adi Vivit menyebutkan bahwa juga akan memanggil sejumlah artis, selebgram, dan juga tokoh publik yang diduga juga ikut mempromosikan judi online namun tidak disebutkan siapa-siapa saja yang akan dipanggil. Namun di sisi lain dari Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia, Zainul Arifi menyebutkan bahwa ada sekitar 26 dari selebgram, artis, dan juga tokoh publik yang melakukan promosi judi online. Dan diantaranya itu adalah komodian berinisial S dan juga artis berinisial DC, BW, NM, VP, dan juga termasuk Wulan Guritno sendiri. Dari kasus Wulan Guritno ini, ia dijerat Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 2 Junto Pasal 27 Ayat 2 dengan ancaman hukuman pidana 6 tahun penjara dan juga denda sebesar 1 miliar rupiah. Dari kasus ini, dari Dirtipit Cyber Mabes Polri, Dripjan Adi Vivit juga mengingatkan kepada artis, selebgram, atau tokoh publik untuk tidak mempromosikan judi online karena ini memberikan dampak yang sangat buruk baik buat dirinya sendiri maupun untuk masyarakat tifal. Anda sudah menyebutkan beberapa tokoh publik lain yang berpotensi terlibat dalam kasus ini. Apakah mereka juga diperiksa hari ini atau akan diperiksa dalam waktu dekatan? Iya, memang dari Dirtipit Cyber Mabes Polri menjumpulkan bahwa memang ada beberapa nama-nama dari selebgram maupun artis dan juga beberapa tokoh publik yang diduga juga ikut mempromosikan. Namun hingga saat ini, dari informasi yang kami dapatkan belum disebutkan siapa saja mereka dan juga untuk pemeriksaan hari ini memang pemeriksaan terhadap bulan Guritno dan juga untuk kapan akan dilakukannya pemeriksaan kepada nama-nama dan juga data-data yang telah dimiliki oleh Bares Kema Bers Polri belum ada informasinya. Dan hingga saat ini kami masih menunggu bagaimana asli pemeriksaan dari bulan Guritno dan juga kapan akan dilakukannya pemeriksaan kembali dan juga kapan akan dilakukannya pemanggilan kepada artis-artis yang diduga terjerat juga pada promosi judi online tifal. Dari Barat Tempori, Jakarta Selatan, Mas Niramhawati melaporkan. Terima kasih.